Halo semua, tau ini ulat apa? Ternyata ulat ini bernilai protein tinggi dan dapat dijadikan sumber protein masa depan loh Tetapi apakah kualitas proteinnya bagus ya? Mau tau kan? Simak sampai selesai Konten ini berasal dari artikel berikut Dimana Kohler dan kawan-kawan melakukan analisis nilai gisi dari ulat sagu yang ada di Papua Mengapa? Karena pada tahun 2050 diperkirakan penduduk dunia mencapai 9 miliar Dan tantangan terbesarnya ialah menyediakan bahan makanan Nah, kita lihat hasil studinya berikut ini Artikel ini ada 5 poin Pertama, kita lihat kandungan proteinnya Lalu kedua, asam amino Ketiga, kandungan asam lemak esensial Kempat, kandungan vitamin dan mineral Dan kelima, cemaran logam berat Pertama, dengan analisis kromatografi dan spektometri Didapatkan kandungan protein per 100 gram bersegar Ialah 10,39% atau sekitar 27 basis kering Angka ini tentunya lebih besar dari protein ayam dan daging merah Kedua, bukan hanya protein tinggi Tetapi, kandungan asam aminonya juga baik Yaitu 40% asam amino esensial Dan memenuhi persyaratan FAO Walau memiliki asam amino pembatas metionin resistain Kulat ini dapat digunakan sebagai makanan tambahan Untuk mengatasi masalah gisi pada anak usia 2-5 tahun Ketiga, kandungan lemaknya 17,17% dengan asam lemak utamanya Ialah palmitat, oleat, dan linoleat Yang cocok untuk pangan, pakan, bahkan kosmetik Keempat, vitamin utama yang terkandung Ialah vitamin E Dan mineral utamanya ialah zinc dan magnesium Kelima, ternyata kandungan logamnya berada pada batas aman Berdasarkan penelitian ini Kandungan mikronutrien dapat menjadi alternatif Sebagai sumber asam lemak dan minyak Serta asam amino dan protein Bagaimana? Ulat cagu ini sangat potensial bukan? Sebagai sumber protein masa depan Dan yang pasti lokal punya Bagaimana menurut teman-teman? Silahkan berkomentar ya Terima kasih